Kita ke Nusa Tenggara Timur, beberapa penumpang kapal motor Lambelu nekat terjun ke laut setelah mengetahui kapal yang mereka tumpangi dilarang berlabuh di Pelabuhan Lorenzai, Mau Mere. Larangan tersebut karena diduga ada tiga anak buah kapal yang terinfeksi virus corona. Akibat larangan tersebut, sejumlah penumpang lompat dari kapal ke laut dan berusaha berenang ke daratan. Aksi nekat para penumpang ini sempat rekam dalam video amatir dan menjadi viral di media sosial. Sementara itu ratusan penumpang lainnya berteriak meminta pemerintah Kabupaten Sika mengizinkan kapal untuk sandar di Pelabuhan Lorenzai, Mau Mere. Merespon aksi para penumpang yang lompat ke laut Tim Sar, Mau Mere langsung melakukan pertolongan. Beberapa penumpang yang lompat berhasil diselamatkan oleh Tim Sar, Mau Mere. Kapal motor Lambelu milik PT Pelni sempat dilarang sandar di Pelabuhan Lorenzai, Mau Mere. Kapal sempat menunggu 19 jam di laut sebelum akhirnya diizinkan merapat ke Dermaga pukul 21.37 waktu Indonesia Tengah. Kapal memiliki pukul 21.37 waktu Indonesia Tengah. Kapal berhasil diselamat, Nilay. Pukul 2.38 waktu Indonesia Tengah. Kau Mere. Terima kasih telah menonton!